Kita ingin kembali, kami ingin kembali sedikit flashback mengenai pelaksanaan seleksi B3K guru ini. Di tahap 1 jumlah peserta yang mengikuti seleksi itu sebanyak 608.877 orang. Dan dari tahap 1 ini yang lulus seleksi itu sebanyak 173.723 orang. Di antaranya ada 14.871 orang itu tidak hadir. Kemudian di tahap 2 yang mengikuti... Datanya berbeda dengan KMN diikut ya Pak ya? Kenapa Bu? Datanya kok berbeda. Yang mana Bu? Yang tahap pertama kan ada 608. Kemudian tahap kedua 604. Seberarti totalnya kan ada 1,2. Ini sebagian dari tahap 1 juga ikut tahap 2. Karena di aturannya itu orang yang tidak lulus di tahap 1 itu bisa mengikuti kembali di tahap 2. Tapi totalnya tetap sama dengan yang dilaporkan. Ini dari point of view yang berbeda ya? Betul. Karena kalau yang 418.000 tadi yang tidak lulus di tahap 1 itu dia bisa masuk kembali ikut ujian di tahap kedua. Jadi yang lulus di tahap kedua adalah 120.137 orang. Sehingga secara keseluruhan yang lulus seleksi itu adalah 293.860an tadi yang disampaikan oleh Pak Dijanang GTK. Nah bagaimana detailnya adalah selanjutnya slide berikutnya. Ini adalah per kantor wilayah kami penetapannya dari 173.000 terdistribusi di masing-masing kantor regional. Yang belum terisi di formasi tahap 1 ini atau 2021 itu sebanyak 212.392. Ini yang masih belum terpenuhi dari kuota atau dari formasi sebanyak 506.252 formasi. Lanjut. Bagaimana penetapan P3K-nya? Kalau tadi Pak Iwan menyampaikan posisinya adalah 103.000 sampai dengan kemarin sore. Karena datanya bergerak terus Ibu. Jadi sampai dengan kemarin sore yang sudah ditetapkan nomor induk P3K-nya itu sebanyak 108.963 orang. Itu yang sudah ditetapkan dan kemudian memang ada yang perkasnya tidak lengkap karena ini kemudian kami kembalikan ke masing-masing instansi. Dan dari sebanyak itu yang sudah dicetak SK-nya oleh masing-masing instansi di daerah itu sebanyak 26.486 orang itu sudah dicetak SK-nya oleh instansi di daerah. Untuk di tahap kedua, lanjut slide berikutnya, beserta yang ikut lulus tahap kedua, yang sudah masuk usulannya itu sebanyak 67.606 orang. Dan yang sudah ditetapkan nomor induknya itu sebanyak 21.066 orang. Dan yang sudah dicetak SK baru 7.406 orang oleh masing-masing PPK, Jabatan Pembina Kepertawaannya. Sementara ada beberapa instansi yang sampai saat ini masih belum menyampaikan usulannya. Untuk instansi di tahap 1, ada 66 instansi yang belum menyampaikan usulannya. Mulai dari pemerintah Provinsi Jawa Tibur, itu belum memasukkan usulan untuk penetapan P3K-nya. Kemudian ada Kabupaten Blitar, Kawi, Bojonegoro, sampai dengan Kota Sorong. Jadi ada 66 instansi yang sudah lulus di tahap 1, tapi sampai sekarang belum menyampaikan usulan untuk penetapan nomor induk P3K-nya. Sementara di tahap kedua, lanjut di slide berikutnya, ini adalah instansi-instansi yang masih belum menyampaikan usulannya, Ibu. Jumlahnya ada sebaik 184 instansi yang belum menyampaikan usulan. Kepada kami di Badan Pegawai Negara untuk ditetapkan nomor induk P3K-nya. Mulai dari Kabupaten Silacap sampai dengan ada datanya per Kabupaten Kotanya, sampai dengan yang terakhir itu adalah pemerintah Kota Sorong untuk yang di tahap kedua. Jadi ada, Kota Sorong ada 67 yang lulus, dan mereka sudah mengisi daftar riwayat hidupnya, tetapi belum diusulkan oleh Kota Sorong. Itu kira-kira, Ibu Ketua, beberapa hal.